Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pen, saya Jok dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Amin, amin, ya robbal, alamin Jumpa lagi bersama Bang Mimin, Mimin Yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan Info, info terbaru dan terupdate Seputar kisah Asmara, Haiko, Pandar Pekan dan si Bobak Tampan Rangga Ajok Tentunya Ungkap alasan kenapa Tak mau terbuka Perihal kisah Asmara dirinya Rangga Ajok tidak akan menikah Kalau belum terbuka ya guys Perihal jodohnya Siapakah jodoh Rangga Ajok Apakah Haiko Pandar Pekan atau yang ini Kali ini Rangga Prawitra Ajok mau Tidak mau Harus Menikah dengan Haiko Pandar Pekan Kata Ibunda Rangga Ajok ya guys Kali ini Rangga Ajok atau yang lebih Dikenal sebagai Rangga Prawitra Ajok Aktor yang sedang naik daun Karena Peraja dalam Seatron Samura Cinta Aktor kelahiran Lain juga beberapa juga film ya guys Kali ini Rangga Jodoh Yaitu Haiko Pandar Prawitra Ajok Yaitu Haiko Pandar Pekan Baru-baru ini Dia mengukapkan alasan Tidak mau terbuka Ke Perihal publik Asmaranya Kali ini Rangga Ajok sering didekatkan Kemungkinan Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan informasi Mengenai Haiko Pandar Prawitra Ajok Mengenai Haiko Pandar Pekan Dan Sibuang Tampan Rangga Ajok Tentunya Kali ini Terlihat ya guys Disini Rangga Ajok sempat dijodohkan Atau didoakan oleh para fans Karena doa para fans Terkabulkannya guys Kali ini Rangga Ajok dan Haiko Pandar Pekan Resmi berpacaran Atau resmi Akan menjadi keluarga Sakinah Mawadah ya guys Kali ini ada berita yang sangat mengejutkan Tentang Rangga Ajok dan Haiko Pandar Pekan Ingin segera menikah Tapi Rangga Ajok tidak terbuka ya guys Tidak mau mempublikasikan ke publik Kali ini melihat sikap Rangga Ajok Seperti sengaja Bahar siakan akan hal tersebut aktor ini pun Menjelaskan bahwa dia sangat tertutup Mengenai hubungannya Dan Rangga Ajok bilang begini Saya tidak pacaran Tapi saya sudah menikah Nah Inilah Tanda-tanda Rangga Ajok ya guys Tidak pacaran Tapi sudah menikah Tapi Rangga Ajok Ingin Mem Rahasiakan hubungan yang sebenarnya Terhadap Haiko dan Rangga Ajok ya guys Jadi gini loh Sebagai contoh Kalau dulu aku misalnya terbuka Itu kalau gak jadi kasihan Sama ceweknya Ya kasihan di akunnya juga ya Jelas Rangga Prawitra Ajok Contoh dulu Aku sempat sama si A Tapi sekarang orang tuanya Udah menikah Udah punya keluarga Terus sekarang sama dia Di uf lagi ya Si mantan ini Jadi aku itu kasihan Ke si suaminya dong Nah kayak gitu maksudnya Ujar Rangga Ajok Dia juga menjelaskan kembali Alasan kenapa dia Memilih tertutup Dan tidak mau urusan Asmaranya Kepubli Karena Rangga Ajok Mau memberikan hadiah Atau kandos spesial Kepada emak-emak Dan para pensai jobber Tentang Tidak Akan dipublikasikan Asmaranya Kepubli Tau-taunya Udah nikah aja ya guys Jadi selama ini Kayak kenapa ya Aku milih tertutup Karena aku mau jelasin dulu Aja semuanya Biar gak salah paham Kalau belum sampai nikah Aku belum Siap-siap Sebenarnya Udah sah Aku gak bakalan cerita Tambahnya Tapi Ketika ditanya sudah memiliki Kekasih Atau belum Ya Rangga Ajok Malah tertawa Menanggapi pertanyaan tersebut Tersirat kabar Bahwa Rangga Ajok Dijodoh-jodohkan Dengan lawan mainnya Dalam sinetron Samurai Cinta Yang berperan Sebagai cinta Yaitu Heiko Penderpekan Namun Sampai saat ini Tidak ada Kejelasan Tentang hubungan mereka Yang sebenarnya Semenjak Rangga Ajok Memintangi Sinetron Buku harian Seorang istri Dan Heiko Penderpekan Memintangi Sinetron Love Story Di series Yang berperan Sebagai bunga Dan Ajok Juga berperan Sebagai pajar Tidak Ada informasi Kedekatan Antara Rangga Ajok Dan Heiko Penderpekan Yang sebenarnya Jadi Para fans Dan para memak Ngambek Gara-gara Hal seperti itu Nah guys Bagaimana menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan jika tidak keberatan Bisa di link Atau di share Ke grup WA kalian Dan disini juga Bang Mimin Akan mengingatkan Sekali lagi Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Yang mau video ini Silahkan di share Atau bagikan Ke teman-teman kalian Atau ke sahabat Sahabat kalian ya guys Oke guys Mungkin itu saja Yang bisa Bang Mimin Sampaikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Mimin Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh